Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat TV Berjumpa kembali di channel Faisal Yusuf Kali ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari sahabat kita Yaitu Saiful Mujib 214 Yang bertanya tentang Apakah memberi makan ikan nila 3 kali sehari itu bagus? Dan yang kedua adalah Berapa tebar beli ikan nila dalam kolamnya Yang berukuran 250 cm Di kali 80 di kali 50 cm Dalam sistem ras Jawabannya ada di konten kali ini Langsung saja Check it out Sahabat Mujib 214 Yang bertanya seperti ini Apakah memberi makan ikan nila 3 kali sehari Bagus atau tidak? Jawaban kami Boleh Memberi makan 3 kali sehari Yaitu pagi, siang, dan sore hari Bisa mempercepat tumbuh besarnya ikan nila Cepat panen Tidak mengapa Walaupun ada pembudidaya yang mengatakan bahwa Jarak waktu rentang waktu pemberian makan itu haruslah 6 jam Ya Dari pemberian pemberian pakan pertama Kedua itu 6 jam Tapi kalau 3 kali sehari itu ya sudah cukup Ikan Ikan Apa namanya Memproses Pelet di dalam Tubuhnya 3 kali boleh Silahkan Itu bisa mempercepat Pertumbuhan ikan nila Yang jelas catatannya adalah Harus dibibis Makan harus dibibis Sehingga Pencernaan ikan itu tidak terganggu Itu Jawaban kami Buat Saiful Mujib 2 setempat Saiful Mujib ini memiliki 2 pertanyaan Yang pertanyaan tadi 3 kali sehari makan apa boleh Pertanyaan yang kedua itu mengenai Jumlah tebar benih Di kolam 250 x 80 x 50 Dalam sistem ras Sistem ras itu adalah sistem Serskulasi 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 Yang artinya Makin filter Ada chamber-chamber Beberapa chamber Biasa ada 4 chamber Ada 3 chamber Artinya Menyaring Penyaring Atau Serskulasi Air Mengganti Terus Dia pakai chamber Untuk Menyaring Kotoran-kotoran Ada dalam kolam Ini Sebenarnya Sistem ras ini Sahabat Mujib Sebenarnya Tebar benihnya itu Harus dibawah Dari Jumlah tebar Bioflok Bioflok Bisa di atas 100 per meter kubik Kalau ras ini Mestinya harus dibawah 100 ekor per kubik Ada yang mengatakan 80 80 ekor per kubik Itu sudah Sangat lumayan Tapi boleh dicoba Sahabat Mujib 100 ekor Bisa dicoba Karena kolamnya ini 250 x 80 x 50 Itu hanya satu kubik Jadi Silahkan dicoba 100 ekor 100 ekor Dan Ini kan sistem Sirkulasi ras Sistem ras Jadi Silahkan dicoba Dengan Tebar 100 ekor Pasti diakan Tebar benih itu Sebenarnya Tidak ada Konsep Teori yang Paten Yang mengatakan ini Semua para pemudidai itu Memiliki Apa namanya Pengalaman-pengalaman Sendiri Di dalam Jumlah tebar Dalam kolam Ikan nilanya Jadi Biasanya Mereka Melakukan Eksperimen Untuk Mengetahui Berapa Kekuatan Kolam Yang Berapa kekuatan Yang ditampung Oleh kolam mereka Jadi Kalau Mungkin Dikasih 100 Tapi tidak Mampu Pasti dia akan Akan mengalami Kematian-kematian Ikan Sampai Tebar Benih itu Ideal Begitu Sahabat Saya Full Mujib Oke Itulah Jawaban kami Untuk Konten kali ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Jika ada pertanyaan Silahkan Ditanyakan Kembali Kami akan Menjawab Sesuai Dengan Pengalaman kami Oke Sahabat TV Sampai jumpa Di konten kami Yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Kedau Sampai jumpa